Dan MC kita, ya, pembicara kita hari ini itu ada Kak Vivi. Dan MC kita ada Natalia dari UKI Angkatan 2021. Sharing Campus hari ini ada Kak Priscilia dari Ucrida Angkatan 2020. Dan pendoa syafat kita ada Kahana dari UKI Angkatan 2018. Dan slider kita ada Winnie dari Borobudur Angkatan 2020. Dan asar kita ada aku sendiri, Ellen, dari UKI Angkatan 2020. Dan pembuat jarkom kita itu ada Kaoci dari Stis Angkatan 2019. Ya, teman-teman boleh memberikan reaksin di Zoom-nya sebagai ucapan terima kasih untuk pelayan-pelayan kita pada hari ini. Oke, kita akan melihat peta perjalanan kita, teman-teman. Saat ini kita ada di eksposisi Hakim-Hakim 3, ayat 12-31. Nah, teman-teman, PMKJ menyediakan link 3, di mana buat teman-teman yang mungkin tidak hadir di BS minggu lalu, teman-teman dapat melihat rekaman Bible Study-nya. Dan juga teman-teman dapat melihat Zoom untuk teman-teman boleh join di ibadah PMKJ. Dan juga teman-teman ada materi Bible Study, dan juga ada bulletin himnya, dan materi pemuridan online. Nah, teman-teman, jangan lupa ya follow Instagram PMKJ, dan juga subscribe link, eh, sorry, YouTube Perkantas Jakarta. Oke, kembali aku mengajak teman-teman untuk hadir dalam ibadah PMKJ secara online, dalam bentuk topikal, dengan perikop regenerasi pengurus. Nah, itu akan dimulai jam 17.00 sampai 18.30 WIB. Dengan pembicara kita ada Kak Lina Christo. Nah, ini nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Ibadah PMKJ on-site, ya, dalam bentuk workshop. Dengan tema konsultasi merancang regenerasi pengurus. Ya, jadi teman-teman, aku mengajak untuk teman-teman di wilayah barat, pusat, dan timur, untuk hadir dalam workshop kita. Yang akan diadakan Kamis, 13 Oktober 2022. Di jam 17.00 sampai 18.30 WIB. Tempatnya di kantor Perkantas atau Pintu Air. Dengan pembicara kita ada Bang Abraham Tonapa. Jangan lupa hadir, ya, teman-teman. Oke, sekian wartai kita pada sore hari ini. Aku kembalikan ke Natalia. Baik, terima kasih, Kailan, untuk wartanya. Teman-teman, sekarang kita akan menggunakan sharing kampus oleh Kak Priscila dari UB3. Aku persilahkan. Sebelumnya aku minta maaf. Aku lagi sawon camp karena kendaraan sejarah-sejarah di hujan. Aku Pistila dari UB3DAT, Angkatan tahun 2020. Sharing kampusku hari ini. Aku mau sharing. Dulu-dulu, Pak M, baru ada pelantikan pengurus baru. Periode 2022 sampai 2023. Itu acaranya kemarin diadain hari Senin keminggu lalu. Mungkin bisa berdoa. Kek doanya mungkin berdoa untuk setiap regenerasi pengurus yang baru dilantik agar setiap pengurus baru dapat melaksanakan komitmennya, milik komitmen dan keteguhan hati dalam melayani di periode ini. Terus juga acara yang baru-baru ini PM baru mau carain. Ada acara KPM itu sejenis kalau dibilang kayak pipa. Karena kita bahas kayak buku PHB gitu. Jadi mirip kayak KPM. Jadi tujuannya itu buat Maba, mahasiswa, ataupun mahasiswa lain, mahasiswa baru, mahasiswa lama, biar lebih memiliki komitmen biar KPM yang nggak jalan, tapi kita bisa jalan lewat KPM ini. Itu rencananya kita ngadainnya 3-6 bulan. Berdoa juga, bisa doakan, semoga KPM ini bisa berjalan dengan lancar, dan setiap Maba yang kita bina, atau pemimpin-pemimpin yang membina KPM ini dapat memiliki komitmen hati yang teguh dalam hatinya dalam memimpin anak-anak KPM ini. Terima kasih. Baik, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doka. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini ya Bapak, di mana Engkau terus menyertai kami ya Bapak, di sepanjang kegiatan kami hari ini ya Tuhan, tapi Engkau masih mengizinkan kami untuk kembali bersama-sama bersyukur ya Tuhan di PNKJ pada hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk para pengurus-pengurus PNKJ yang masih terus menyediakan, mempersiapkan ibadat PNKJ ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapak, kami mau berdoa secara khusus untuk PNK yang ada di kampus Ukrida ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas perlaksananya regenerasi pengurus dan lahirannya Tuhan setiap pengurus-pengurus baru yang Tuhan utus, yang Tuhan panggil dan Tuhan yang terus meneguhkan mereka, Tuhan yang terus melakukan mereka dan sehingga mereka ya Tuhan dapat melaksanakan mengerjakan panggilan yang Tuhan kau berikan sampai akhir nanti ya Tuhan. Berdoa untuk kesehatian para pengurus biar lahirannya ya Tuhan. Mereka boleh sehati, sepikir, bersama-sama mencapai mengerjakan pelayanan apa yang mereka harapkan dalam satu tahun kepengurusan mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk kelompok pra-KPIM yang sudah dibentuk ya Tuhan. Bersyukur Tuhan masih izinkan penginjilan boleh terus terjadi di kampus Ukrida Tuhan melalui PMK Ukrida. Biar akhirnya setiap pemimpin yang Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat supaya dapat terus memberitakan injil kepada adik-adik anggota KPIM dan juga Tuhan boleh bersama-sama mereka terus berjuang berkomitmen untuk melakukan pertemuan sama-sama belajar mengenai buku PHB ya Tuhan dan terus mereka semakin dapat mengenal engkau melalui belajar setiap injilmu setiap firmanmu pada satu semester ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Kau yang mengatasi setiap kondisi problema dan apa yang terjadi pada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami mulai dari jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah dan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan penjaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Tata Muli Utara dan dimana mereka baru saja mengalami bencana alam ya Tuhan dimana mereka mengalami gempa bumi sehingga mungkin banyak rumah-rumah mereka mengalami kerusakan dan lain sebagainya biarlah kiranya Tuhan yang kembali pulihkan daerah mereka dan juga ya Tuhan Engkau yang menunjukkan setiap keperluan mereka ya Bapak dan juga Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin daerah tersebut untuk menyelesaikan setiap apa yang terjadi di daerah Tata Muli Utara ya Tuhan dan saat ini juga ya Tuhan baru-baru ini kami juga mau berdoa atas tragedi yang terjadi kericuhan yaitu pada bidang olahraga ya Tuhan khususnya sepak bola yang mengibatkan adanya korban jiwa ya Tuhan dan akhirnya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang bersangkutan supaya dapat menyelesaikan setiap permasalahan ini ya Tuhan sehingga ke depannya boleh kembali tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Tuhan ya Tuhan saat ini kami akan kembali melanjutkan ibadah kami biarlah juga Tuhan semuanya kami akan mendengarkan firman yang akan sampaikan Kak Pipi dan Tuhan juga yang berikan Kak Pipi hikmat dan setiap apa yang Kak Pipi sampaikan nantinya boleh itu sesuai dengan kehendakmu ya Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah hadir kami bersyukur masih boleh sama-sama belajar mengenai firman Tuhan khusus balah mati-matin dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka mungkin mereka dalam masih berkuliah ataupun juga mereka sudah ada kesibukan lainnya kiranya Tuhan yang juga terus memimpin mereka kami serahkan di badak kami selanjutnya ke dalam tanganmu kami berdoa dan mengucap syukur halia amin selama lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita yang ada saat ini terus diingatkan bahwasannya masih ada Tuhan yang hadir membantui kita untuk menolong kita dari segala persoalan hidup kita yang siap diluputkan olehnya mari sama-sama berseru kepadanya dengan menyanyikan pujian masih ada Saat aku terimpin dan tak tahu apa yang harus kubuat masih ada Tuhan di sampingku yang selalu menjaga cukup lakukan bagianku untuk menghadapi setiap perkara biasa biasa selebihnya Tuhan yang bergerak selesaikan segalanya Tuhan Tuhan yang kuasa lebih sangat di semua masalah selesai asal tak aku melekat dia pasti melumpuk kanku Cukup lakukan bagianku Untuk menghadapi setiap perkara Biarlah selebihnya Tuhan yang bekerja Kau selesaikan jalannya Yesus, Tuhan yang kuasa Lebih besar dari semua masalah Masalahkan aku melakukan Dia pasti mau ku sanggup Kepada Kak Vivi dipersilakan Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan secara kognitif Kami tahu benar Bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Bahwa di luar Tuhan Kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan kami tahu Tetapi secara realita Kami sering gagal Untuk mengandalkan Tuhan Untuk berseru-seru kepada Allah Padahal hanya Engkau lah sumber berkat Ya Tuhan kami berdoa Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan Pada sore hari ini Firman Tuhan sendiri yang Kembali menghangatkan hati kami Untuk senantiasa datang kepada Allah Senantiasa melekat kepada Tuhan Agar apapun yang kami lakukan Tidak sia-sia Terima kasih Tuhan Berkatilah pemberitaan firman Pada sore hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya saya minta tolong Kalau Leni Kalau Leni ada Bacakan Hakim-hakim 3 Ayat 12-21 Kalau Leni tidak ada Silahkan juga baca semuanya Leni udah bisa Silahkan Leni Pakim-hakim 3 Ayat 12-31 Tetapi orang Israel Melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Edwin Raja Moab Dibu di Tuhan Kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka Tuhan melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek Menjadi isi bidangnya Lalu Majulah Iyad Dan memukul orang Israel Karena Kota Pohon-Pohon Di dukung mereka 18 tahun lamanya Orang Israel Menjadi takluk Takluk kepada Ulun Raja Moab Lalu orang Israel Bersebut kepada Tuhan Maka Tuhan Membangkitkan Bagi mereka Seorang semangat Yakini Ehud dan anak Gira Orang menyamin Seorang Yang tidak Dengan Perantarannya Orang Israel Biasa menyerangkan Kepati kepada Edwan Raja Moab Dan Ehud membuat Pedang yang bermata dua Yang panjangnya Hampir Sasta Disandang 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 nyala Itu Dibawah Pakaiannya Pada pangkal Paha kanan Kemudian dia Kemudian Ia menyampaikan Di keluar Lalu Ehud Lalu Ehud Maksud Mendapatkan Dia Sedangnya Duduk Sendirian Di kamar Atas Di rumah Perangianannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang Kibawa Untuk Tuhan Lalu Bangla Ia berdiri Dari Tentang Bulutnya Kemudian Ehud Mengulangkan Tangan Kirinya Yunusnya Pedang itu Dari Pangkal Paha kanannya Dan Dikankannya Ke perut Raja Sehingga Bulunya Beserta Mata Pedang Itu Maku Lemak Menutupi Mata Pedang Sebab Pedang Itu Tidak Cabutnya Dari Perut Raja Lalu Keluarlah Ia Melalui Tentu Belakang Demikianlah Ehud Sampai Keterambi Tintu Kamar Atas Itu Ditutup Dan Dikuncinya Setelah Ia keluar Baru Saja Ia keluar Datanglah Hamba Hamba Raja Melihat Tetapi Pintu Kamar Atas Itu Terkunci Lalu Berkatalah Mereka Tentulah Ia Membuang Air Di Kamar Rumah Perangan Itu Lalu Mereka Menunggu Nunggu Sampai Menjadi Bung Tetapi Raja Tidak Membuka Pintu Kamar Atas Itu Kemudian Mereka Mengambil Kunci Membuka Pintu Maka Tampaklah Tuan Mereka Mati Terjadat Di Manhat Sedang Mereka Berlambat Lambat Ehud Meloloskan Diri Ia Lewat Dari Batu-batu Bertahat Dan Meloloskan Diri Ke arah Teira Setelah Ia Sampai Kesana Ditup Nyalah Tangga Kala Di Pegunungan Efraim Lalu Turunlah Orang Israel Sama-sama Dengan Dia Dari Pegunungan Itu Dan Ia Sendiri Di Depan Berkatalah Ia Kepada Mereka Ikutlah Aku Sebab Tuhan Telah Menyerahkan Musuhmu Orang-orang Moab Itu Kedalam Tangan Maka Turunlah Mereka Mengikuti Dia Lalu Mereka Merebut Tempat Pemberangan Sungai Jordan Ke Moab Dan Tidak Seorang Pun Dibiarkan Mereka Menyeberang Pada Waktu Itu Mereka Menewaskan Kira-kira Sepuluh Ribu Orang Dari Moab Semuanya Orang Yang Tegap Dan Tangkap Orang Pun Tidak Ada Yang Loh Demikianlah Pada Hari Itu Moab Dibudukan Oleh Israel Maka Amanlah Tanah Itu 80 Selamat Samgar Sudah Dia Bangkit Samgar Di Nanat Dia Menewaskan Orang Filipin Dengan Tongkat Penghalal Lembu 600 Orang Banyaknya Demikianlah Dia Juga Menelamatkan Orang Israel Demikianlah Terima kasih Denny Dan Juga Boleh Minta Tolong Powerpoint Saya Dipasangkan Seperti Yang KDB Sampaikan Di Introduksi Hakim-hakim Penulisan Kitab Hakim-hakim Itu Punya Pola Yang Sama Israel Jatuh Dalam Dosa Kemudian Tuhan Menggerakkan Bangsa-bangsa Untuk Menghukum Mereka Lalu Mereka Berseru Kepada Allah Dan Kemudian Allah Membangkitkan Hakim Nah Kalau Selasa Lalu Kalian Belajar Tentang Othniel Hakim Yang Tuhan Pakai Untuk Membebaskan Israel Hari ini Kita akan Belajar Hakim Yang bernama Ebut Dan Samgar Apa Perbedaannya Kalau Othniel Itu Marta Robonya Jelas Begitu Ya Kalau Othniel Itu Dia Adalah Anak Kenas Hadi Kaleb Siapa Yang tidak Mengenal Kaleb Kaleb Itu Rukannya Yuswa Sangat Terkenal Di Mata Israel Dan Ketika Dituliskan Othniel Adalah Anak Kenas Hadi Kaleb Pasti Israel Langsung Tahu Tetapi Ehud Dan Samgar Itu Tidak Memiliki Kejelasan Minimal Alkitab Tidak Menuliskan Secara Jelas Mereka Itu Keturunannya Bagaimana Apakah Bibit Bebet Membuatnya Bagus Kita Tidak Tahu Kalau Othniel Jelas Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Ayat 12 Sampai 14 Ayat 12 Itu Kalau Kalian Perhatikan Cara Penulisannya Menarik Ini Pakai Pola A B A Aksen Jadi Di awal Ditulis Tetapi Orang Israel Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Lalu Di bagian Berikutnya Oleh Sebab Mereka Telah Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Jadi Ini Dua Pesan Yang Sama Kemudian Diselingi Dengan Informasi Lalu Eglon Raja Moab Diberi Tuhan Kuasa Atas Orang Israel Berarti Bagian Yang Tengah Merupakan Penekanan Apa Yang Tuhan Lakukan Terhadap Kondisi Kondisi Israel Yang Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Nah Kita Melihat Di Dalam Bagian Ayat Berikutnya Ayat 14 Israel Ditaklukkan Dan Dijajah Selama 18 Tahun Oleh Heglon Raja Moab Ini Bukan Waktu Yang Singkat Bukan Waktu Yang Singkat Ini Waktu Yang Sangat Panjang 18 Tahun Israel Dikuasai Ditaklukkan Oleh Heglon Raja Moab Dan Kalau Kita Perhatikan Bukan Karena Militer Moab Lebih Hebat Dari Israel Bukan Ya Buktinya Moab Perlu Mengajak Amon Dan Amalek Untuk Bisa Mengalahkan Israel Kalau Kita Lihat Tadi Ayat Di Atas Kenapa Israel Bisa Ditaklukkan Oleh Heglon Kenapa Israel Bisa Kalah Dari Moab Itu Karena Tuhan Yang Memberi Kuasa Kepada Heglon Tuhan Yang Memberikan Kemenangan Kepada Heglon Atas Israel Waktu Kavifi Merenungkan Bagian Ini Kemudian Tadi Pagi Waktu Persekutuan Doa South Salah Salah Satu Yang Didoakan Adalah Rumania Konflik Rusia Dan Rumania Karena Kavifi Lagi hangat Dengan Persiapan Perikop Ini Jadi Tadi Pagi Waktu Mendoakan Jadi Bertanya Sama Tuhan Tuhan Ini Rusia Sama Rumania Ini Eh Ukraina Ya Sorry Rusia Sama Ukraina Ini Benar Benar Hanya Semata Mata Peperangan Politika Atau Sebenarnya Tuhan Yang Memberikan Puasa Tuhan Yang Menggerakkan Rusia Untuk Menyerang Ukraina Seperti Tuhan Memberikan Kuasa Kepada Raja Moab Untuk Menyerang Israel Terus Aku Berkata Gini Sama Tuhan Ya Kalau Tuhan Yang Memberi Kuasa Kepada Rusia Untuk Menyerang Rumania Ya Tinggal Tunggu Waktu Tuhan Aja Tinggal Tunggu Waktu Tuhan Mungkin Ada Orang-orang Kristen Di sana Yang Tuhan Lagi Menantikan Mereka Berseru-seru Kepada Allah Bangsa-bangsa Lain Mungkin Udah Mendoakan Bertalu-talu Gitu Supaya Pekerangan Ini Selesai Tetapi Mungkin Yang Tuhan Kehendaki Adalah Orang-orang Kristen Di sana Sendiri Yang Berseru-seru Kepada Allah Kita Tidak Tahu Tapi Karena Khabisi Lagi Dipengaruhi Oleh Perikop Ini Jadi Melihat Pekerangan Rusia Dan Ukraina Itu Bukan Semata-mata Dari Pekerangan Politik Saja Sama Seperti Ketika Moab Menyerang Israel Ternyata Itu Bukan Pekerangan Politik Saja Ternyata Ada Tuhan Yang Menjadi Inisiator Yang Ingin Memberikan Ganjaran Kepada Israel Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Supaya Israel Kembali Berseru Kepada Tuhan Dan Dalam Kemenangan Moab Ini Yang Direbut Oleh Eglon Adalah Jericho Kenapa Jericho Sebenarnya Secara 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 Kota Jericho Itu Sudah Hancur Karena Yusua Yang Doa Keliling Itu Membuat Jericho Runtuh Tapi Nanti Di zaman Ahas Baru nanti Dibangun Lagi Kota Jericho Tetapi Rupanya Jericho Ini Secara Apa Ya Dia Itu Tanahnya Subur Ya Jericho Itu Tanahnya Subur Sehingga Disebut Kota Pohon Korma Kota Pohon Korma Dan Jericho Itu Letaknya Pas Di Dekat Sungai Yordan Jadi Moab Itu Kan Ada Di Seberang Sungai Yordan Moab Dan Amon Israel Ada Di Seberang Kirinya Sungai Yordan Moab Dan Amon Di Seberang Kanannya Sungai Yordan Dan Jericho Itu Yang Di Tengah Tengah Jadi Menjadi Tempat Yang Sangat Strategis Untuk Moab Bisa Menduduki Israel Nah Kalau Di Sini Kapiti Menuliskan Apa Tujuan Ganjaran Tuhan Atas Umatnya Apa Tujuan Tuhan Memberikan Kuasa Memberikan Kemenangan Kepada Moab Untuk Mengalahkan Israel Apa Tujuannya Tujuannya Itu Bisa Dilihat Di Ayat 15a Bagaimana Israel Berseru Kepada Tuhan Jadi Ketika Para Berhala Yang Diandalkan Israel Sudah Tidak Mampu Menjawab Maka Mereka Kembali Mencari Tuhan Ini Kecentruhan Manusia Waktu Kavifi Belajar Bible Study Dengan Pak Abang Abang Nusena Waktu itu Sedang Membicarakan Tentang Kota Athena Kota Athena itu Banyak Patung-patung Berhala Nah Pada Waktu itu Mereka Mengalami Apa ya Epidemi Epidemi Penyakit Dan Mereka Sudah Berdoa Kepada Para dewa Patung Demi patung Mereka Berseru Tapi Ternyata Penyakit itu Tetap Meraja Lela Di kota Athena Sehingga Akhirnya Mereka Membuat Sebuah Patung Lagi Dengan Nama Kepada Allah Yang Tidak Dikenal Kepada Allah Yang Tidak Dikenal Lalu Mereka Berdoa Kepada Patung Dengan Nama Allah Yang Tidak Dikenal Dan Setelah Mereka Berseru-seru Kepada Allah Yang Tidak Dikenal Langsung Penyakitnya Itu Hilap Dan Beberapa Waktu Kemudian Paulus Memakai Patung Kepada Allah Yang Tidak Dikenal Itu Untuk Memberitakan Injil Bahwa Allah Yang Tidak Dikenal Itulah Kristus Jadi Pak Vivi Bisa Mencoba Menafsirkan Bahwa 18 Tahun Israel Dijajah Oleh Eglon Raja Moab Dan Pasti Mereka Mengalami Hal Yang Sangat Tidak Enak Tetapi Ternyata Itu Membawa Israel Untuk Melihat Bahwa Berhala-berhala Yang Selama Ini Mereka Andalkan Itu Tidak Mampu Menjawab Tidak Mampu Memberikan Kebebasan Mereka Dari Moab Yang Menjajah Mereka Sehingga Akhirnya Mereka Kembali Berseru Kepada Allah Dan Ketika Mereka Kembali Berseru Kepada Allah Maka Tuhan Bangkitkan Seorang Penyelamat Yang Bernama Ehud Seorang Hakim Siapakah Ehud Ini Kayaknya Tidak Jalan-jalan Powerpoint Siapakah Ehud Ehud Itu Dicatat Di Ayat 15B Dia Adalah Seorang Anak Dari Orang Dari Betlehem Ya Dari Betlehem Yang Bernama Gera Ya Yeriko itu Eh sorry Betlehem Suku Benyamin Ya Suku Benyamin Jadi Gera itu Adalah Orang Benyamin Dan Yeriko Itu Adalah Salah Satu Kota Daerah Benyamin Jadi Tuhan Itu Tidak Mengambil Hakim Yang Jauh Ya Dari Lokasi Di Dimana Lokasi Yeriko Karena Yeriko itu Adalah Salah Satu Kota Dari Daerah Benyamin Dan Tuhan Mengambil Ehud Ya Sebagai Hakim Ya Ini kalau Diaplikasikan Kedalam konteks Pelayanan Sekolah Atau Pelayanan Kampus Adalah Ya Siapa Yang Tuhan Bangkitkan Untuk Menjadi Pengurus Di Persekutuan Kampus Kita Ya Kalian Yang kuliah Di sana Atau Kalau TPS Ya TPS Asal Dari Sekolahnya Kalau Dia Berasal Dari SMA Negeri Satu Depok Maka Kemudian Sekolah Mahasiswa Dia tetap Punya Beban Untuk Melayani Maka Dia Menjadi TPS Yang Mendampingi SMA Negeri Satu Jadi Act Locally Bertindak Secara Lokal Nah Itu Informasi Pertama Dan Siapa Gera Gak Ada Yang Tahu Jadi Gera Itu Tidak Diketahui Beda Sekali Dengan Othniel Yang Jelas Asal Usulnya Kemudian Dicatat Bahwa Eut Ini Seorang Yang Kidal Nanti Di dalam Pasal 20 Kita Juga Akan Menemukan Informasi Ternyata Memang Orang Benyamin Cukup Banyak Yang Kidal Ada 700 Nanti Tentara Yang Ditemukan Itu Kidal Tapi Tangan Kirinya Kuat Sekali Nah Nanti Di bagian Tafsiran Bagian Terakhir Itu Dituliskan Sebenarnya Pada Masa Itu Orang Orang Punya Tangan Kidal Itu Tidak Lazim Sehingga Biasanya Kalau Ada Anak Yang Punya Tangan Kidal Biasanya Orang Tua Akan Berjuang Begitu Rupa Supaya Bisa Mengerjakan Segala Sesuatu Dengan Tangan Kanan Jadi Kidal Itu Dianggap Apa Ya Dianggap Dianggap Tidal Lazim Dianggap Tidak Sekuat Tangan Kanan Jadi Keterangan Ini Penting Seorang Yang Kidal Kemudian Yang Ketiga Ehud Ini Adalah Perantara Orang Israel Untuk Mengirimkan Kupeti Karena Mereka Adalah Negara Jajahan Jadi Mereka Wajib Memberikan Kupeti Dan Harus Bagus Dalam Memberikan Kupeti Dalam Rangka Supaya Tidak Membuat Raja Moab Itu Makin Memperbesar Tekanannya Kepada Israel Jadi Mereka Harus Terus Menerus Membayar Kupeti Dan Ehud Adalah Orang Yang Dipercaya Oleh Israel Untuk Mengirimkan Kupeti Kepada Eglon Jadi Apa ya Tuhan Tidak Memakai Orang Orang Yang Baru Untuk Menjadi Hakim Tuhan Memakai Orang Yang Memang Sudah Terbiasa Berhadapan Dengan Raja Moab Jadi Ketika Orang Israel Memilih Ehud Ternyata Dalam Planning Tuhan Suatu Saat Ehud Itu Akan Menjadi Hakim Demikian Juga Kalau Kalau Di Kalau Di Kampus Atau Di Persekutuan Sekolah Kan Yang Akan Menjadi Pengurus Yang Menjadi Pengurus Yang Menjadi PKK Tentu Bukan Orang-orang Yang Baru Makanya Dalam Hal Ini Open Recruitment Itu Sangat Tidak Baik Open Recruitment Untuk Menjangkau Pelayang Itu Itu Tidak Alkitabia Kenapa Karena Tuhan Itu Ketika Mau Mengangkat Seseorang Menjadi Pemimpin Itu Bukan Open Recruitment Tuhan Pasti Mempersiapkan Mereka Pasti Mempersiapkan Mereka Lihatlah Siapa Yang Menggantikan Musa Joshua Joshua Itu 40 tahun Bersama Dengan Musa Siapa Yang Menggantikan Yesus Petrus Dan Kawan Kawan Siapa Petrus Dan Kawan Kawan Tiga Tahun Yesus Muridkan Mereka Kemudian Ehud Ehud Itu Bukan Sembarang Pengorang Dia Sudah Dari Tahun Ketahun Tuhan Pakai Untuk Berrelasi Sama Raja Eglon Raja Eglon Itu Sudah Kenal Ehud Raja Eglon Itu Mungkin Sudah Tumbuh Terasnya Sudah Tumbuh Percayanya Kepada Eglon Jadi adik-adik Kak Fifi Mau kembali Menyampaikan Kepada Kalian Kalau Kita Mau Memilih Pelayan Memilih Pengurus Memilih PKK Apapun Pelayan Itu Pelayan Natal Pelayan Pelayan Penerimaan Penerimaan Masiswa Baru Kita Tidak Boleh Open Recruitment Itu Bukan Cara Allah Selalu Mempersiapkan Dan Dimana Tuhan Mempersiapkan Kelompok Kecil Kelompok Kecil Atau Kalaupun Dia Tidak Kelompok Kecil Kita Tau Benar Dia Orang Yang Setia Selama Persekutuan Jumat Dia Setia Sekali Cuma Mungkin Dia Tidak Terjangkau Dalam Kelompok Kecil Jadi Orang Yang Sudah Terbiasa Dengan Persekutuan Sudah Terbiasa Dengan Pelayanan Dia Sudah Menikmati Banyak Hal Kiranya Bagian Ini Menolong Adik Karena Kalau Kalian Melakukan Open Recruitment Kalian Itu Bersalah Di Hadapan Allah Itu Bukan Pola Allah Itu Bukan Cara Allah Di Dalam Recruit Pelayan Nah Jadi Ikut Tuhan Pilih Karena Memang Dia Sudah Biasa Tuhan Pakai Sebelumnya Nah Sekarang Kita Akan Memasuk Kedalam Bagian Apa Yang Ikut Lakukan Nah Karena Ikut Itu Sudah Terbiasa Beralasi Dengan Raja Eglon Dia Sudah Dikenal Oleh Orang-orang Di Moab Kerajaan Moab Sudah Tidak Asing Dengan Hegut Sehingga Hegut Juga Bisa Memikirkan Strategi Ya Yang Pertama Di Ayat 16 Heglon Itu Membuat Pedang Tajam Ya Sahasta Sahasta Itu Mulai Dari Ini Kapan Namanya Ini Sampai Ke Ini Jadi Setengahnya Tangan Dan Dia Letakkan Di Pangkal Paha Kanan Kenapa Di Bawah Pakaian Sehingga Tidak Kelihatan Kenapa Dia Taruhnya Di Pangkal Paha Karena Dia Tidal Ya Karena Dia Tidal Lebih Gampang Menarik Senjata Dari Hara Yang Berlawanan Daripada Dari Kiri Dan Yang Kedua Kemudian Heglon Menyampaikan Pupeti Seperti Biasa Dan Setelah Selesai Menyampaikan Pupeti Bersama Dengan Para Pembawa Pupeti Kemudian Mereka Pulang Tetapi Kemudian Nah Ini Ada Apa Ada Penafsiran Dari Wesley Dikatakan Kenapa Tuhan Salah Satu Alasan Kenapa Ditulis Bahwa Ehud Itu Tangannya Kidal Sebenarnya Nanti Ketika Dia Mau Menghunuskan Pedangnya Itu Raja Tidak Curiga Karena Biasanya Pergerakan Itu Tangan Kanan Jadi Kepentingan Ditulis Tangan Kidal Itu Untuk Menghindari Kecurigaan Bahwa Ehud Nanti Akan Mengambil Pedangnya Dari Paha Kanannya Nah Ketika Ehud Sudah Kembali Tapi Ketika Dia Sampai Di Gilgal Di Gilgal Itu Dia Sampai Kepada Spot Berhalanya Spot Berhalanya Moab Kemudian Dia Kembali Saya Juga Nggak Ngerti Kenapa Sampai Sampai Berhala Kemudian Dia Kembali Untuk Menyampaikan Pesan Rahasia Atau Dia Kembali Untuk Melaksanakan Keinginannya Membunuh Raja Moab Mungkin Ketika Dia Bertemu Dengan Spot Berhala Disitu Dia Diingatkan Bahwa Untuk Menghancurkan Berhala Inilah Dia Harus Membunuh Raja Moab Nah Kemudian Ketika Dia Kembali Ke Raja Moab Dia Mengatakan Dia Bawa Pesan Rahasia Bukan Hanya Kita Yang Senang Kalau Ada Rahasia Rahasia Yang Disampaikan Kepada Kita Raja Moab Senang Senang Jadi Ekut Ini Man Of Strategik Dia Orang Yang Strateginya Bagus Strateginya Kuat Karena Bisa Menghadap Raja Itu Lapisannya Banyak Apalagi Ekut Sudah Selesai Tugasnya Membawa Kupeti Lalu Dia Balik Lagi Itu Tidak Mudah Dia Akan Berhadapan Dengan Banyak Lapisan Tapi Dengan Strategi Bahwa Katanya Dia Membawa Rahasia Dari Tuhan Untuk Raja Itu Menarik Hatinya Si Eglon Sehingga Akhirnya Eglon Sendiri Yang Membuka Diri Untuk Ekut Masuk Berdua Ini Memang Nekat Juga Raja Eglon Tapi Bagi Saya Karena Tuhan Tuhan Memang Ingin Menjawab Seruan Seruannya Israel Sehingga Bagi saya Itu Memang Tuhan Yang Buka Jalan Tuhan Buka Jalan Tuhan Memberikan Kemudahan Sehingga Ehud Bisa Hanya Berdua Dengan Raja Eglon Dan Ketika Ehud Hanya Berdua Dengan Raja Eglon Itulah Dia Mengkunus Raja Dengan Tangan Kirinya Dengan Senjata Yang Diambil Dari Pangkal Paha Kanannya Dan Dibundus Dengan Tangan Kirinya Dan Setelah Itu Dia Kembali Ke Penyeberangan Sungai Yordan Menggerakan Menggerakan Kororah Israel Untuk Kembali Kemuap Dan Merebut Dan Kita Kita Akan Lihat Di Ayat 29 Bagaimana Melalui Kepemimpinan Ehud 10.000 Orang Dari Moab Yang Pegap Dan Tangkas Tewas Alkitab Mencatat Seorang Pun Tidak Ada Yang Lolos Jadi Ini Kemenangan Mutlak Tuhan Anugerakan Kepada Ekut Memang Begitulah Kita Kalau Berdoa Mungkin Lama Menantikan Jawaban Doa Tapi Kalau Sudah Tiba Saatnya Tuhan Menjawab Semuanya Lancar Semuanya Lancar Akses Ke Eglon Bisa Dapat Eglon Berhasil Dibunuh Dan Kemudian Tuhan Membuat Prajuritnya Eglon Berpikir Oh Mungkin Dia Lagi Buang Air Kali Sehingga Mereka Tidak Langsung Masuk Dan Itu Memberikan Waktu Kepada Ekut Untuk Bisa Berjumpa Dengan Israel Untuk Mengkoordinasikan Penyerangan Jadi Kayaknya Tuhan Sudah Rapi Mengaturnya Sehingga Akhirnya Ayat 30 Mencatat Aman Lah Tanah Itu 80 Tahun Lamanya Luar Biasa 18 Tahun Menderita Tapi Buahnya Ketika Mereka Berseru-seru Kepada Allah 80 Tahun Lamanya Mereka Menikmati Shalom Mereka Menikmati Tuhan Sendiri Yang Mengaruniakan Keamanan Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Samgar Samgar Ini Sangat Singkat Hanya Satu Ayat Kalau di Alkitab Kita Nah Kemudian Siapa Samgar Hanya Di info Bahwa dia Adalah Putra Anak Tidak Diketahui Kalau tadi Si Siapa ya Kalau Hekut Masih bisa Diprediksi Hekut Masih bisa Diprediksi Bahwa dia Adalah Dari Suku Benyamin Tapi Kalau Samgar Ini Tidak Tau Kita Tidak Tau Anak Itu Siapa Dari Suku Mana Alkitab Tidak Merasa Penting Untuk Dicatat Namun Di Dalam Hakim Hakim 5 Ayat 6 Itu Dituliskan Dalam Zaman Samgar Bin Anak Dalam Zaman Yael Kafila Tidak Ada Lagi Dan Orang-orang Yang Dalam Perjalanan Terpaksa Menempuh Jalan Yang Berbelit Jadi Ketika Dalam Eranya Samgar Itu Perjalanan Perjalanan Yang Umum Itu Orang Tidak Berani Lagi Lewat Karena Sangat Tidak Aman Jadi Banyak Bandit Kalau Disini Dikatakan Bandit Banyak Perompak Perompak Perompok Yang Membuat Kalaupun Orang Mau melakukan Perjalanan Bisnis Itu Harus Mencari Jalan Yang Berliku Supaya Mereka Tidak Bertemu Dengan Perompak Perompak Atau Bandit Jadi Sangat Tidak Aman Kalau Tadi Di atas Ditulis 80 Tahun Israel Hidup Dalam Kondisi Aman Maka Setelah Itu Kondisinya Kembali Tidak Aman Tapi Menurut Beberapa Tafsiran Kemungkinan Samgar Ini Berasal Dari Israel Bagian Barat Karena Kemungkinan Yang Menjajah Mereka Adalah Filistin Bukan Moab Bukan Hamon Bukan Amalek Filistin Betul Jadi Itu Beberapa Penafsiran Yang saya Baca Lalu Kita akan Melihat Di dalam Ayat 31B Apa Yang Samgar Lakukan Yang Samgar Lakukan Adalah Menewaskan Orang Filistin Dengan Tongkat Penghalau Lembuk Waktu Baca Bagian Ini Langsung Bilum Kok Bisa Tongkat Penghalau Lembuk Itu Bukannya Buat Sapi Kok Bisa Membunuh 600 Orang 600 Orang Terbunuh Hanya Dengan Tongkat Penghalau Lembuk Dan Di dalam Ayat 31C Ditulis Bagaimana Tuhan Mengaruniakan Keselamatan Kepada Israel Melalui Samgar Nah Kita Langsung Masuk Pada Kesimpulan Kesimpulannya Yang Pertama Tuhan Mengendaki Umatnya Senantiasa Berseru Kepadanya Bukan Kepada Berhala Karena Apa Karena Tuhan Itu Kreator Tuhan Itu Kecita Jadi Tuhan Tahu Bahwa Kepenuhan Ciptaan Itu Hanya Bisa Dihalami Ketika Sang Ciptaan Itu Berpau Penuh Kepada Sang Pencipta Dan Israel Ini Umat Allah Umat Yang Tuhan Mau Pakai Untuk Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Nah Bagaimana Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Berkat Kalau Mereka Tidak Melekat Kepada Sumber Berkat Jadi Ketika Allah Mengendaki Israel Berseru Kepadanya Datang Kepadanya Melekat Kepadanya Itu Apa Ya Sebenarnya Demi Israel Juga Supaya Panggilan Israel Sebagai Saluran Berkat Itu Realisasi Itu Sama 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 Seperti Kita Kenapa Tuhan Lewat Alkitab Bertubi Tubi Mendorong Kita Untuk Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Serahkan Segala Kekhawatiran Kepadanya Kemudian Marilah Kepada Marilah Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Yaitu Kata Yesus Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Jadi Bertubi Tubi Firman Tuhan Mendorong Kita Untuk Datang Kepada Allah Untuk Berseru Kepada Allah Bahkan Dalam Yohanes 15 Tuhan Mengingatkan Kita Bahwa Diluar Kristus Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kita Ini Pengurus Kita Ini Pengurus Kita Ini PKK Kita Ini Pelayan Kita Ini Hanya Bisa Menjadi Saluran Berkat Pelayanan Kita Hanya Bisa Berbuah Ketika Kita Melekat Kepada Allah Kalau Kita Tidak Melekat Kepada Allah Tidak Ada Buah Yang Bisa Dihasilkan Tidak Ada Buah Dan Dalam Rangka Tuhan Mau Kembali Mengembalikan Israel Sesuai Panggilannya Dimana Israel harus Berseru Kepada Allah Tuhan Memberikan Ganjaran Jadi Ketika Tuhan Mengganjar Israel Itu Bukan Karena Apa Ya Bukan Karena Kemarahan Yang tidak Beralasan Tapi Ketika Tuhan Mengizinkan Banyak Hal-hal Yang Sifatnya Ganjaran Itu Sebenarnya Maksudnya Mulia Supaya Manusia Menyadari Bahwa Bahwa Hidup kita Ini Bukan Ditentukan Oleh Diri Kita Boleh Kekuatan Kita Bukan Oleh Sesama Kita Bukan Oleh Karunia Kita Bukan Oleh Pengalaman Pelayanan Kita Nah Tetapi Tuhan Jadi Kalau Misalnya Tuhan Mengizinkan Kita Sudah Melayani Setengah Mati Tapi Kok Tidak Ada Hasilnya Mungkin Kita Perlu Evaluasi Selama Ini Siapa Yang Kita Andalkan Apakah Yang Kita Andalkan Itu Pengalaman Pelayanan Kita Ya Udah Biasalah Mimpin Kelapa Kecil Bahannya Juga Itu Aja Kalau Mahasiswa Baru PHB Lagi PHB Lagi Lalu Setelah Itu MHB Udah Sering Kok Kita PH Jadi Itu Melemahkan Kebergantungan Kita Kepada Tuhan Mungkin Kalau Pertama-tama Kita Rajin Mendoakan Anak Lom Kecil Tiap Hari Didoahin Tapi Mungkin Lama-lama Mulai Melemah Kemudian Saya ingat Dalam Pelayanan Itu Kalau Yang menjadi Teksi Acara Itu Adalah Orang Yang Punya Karunia MC-nya Bagus Kemudian Main Musiknya Juga Bisa Sama Seksi Acaranya Itu Dia Nggak Bisa MC Dia Nggak Bisa Main Musik Gitar Nggak Bisa Keyboard Nggak Bisa Pasti Setiap Minggu Itu Secara Natural Penyelahan Dirinya Beda Kalau Mereka Nggak Bisa MC Nggak Bisa Pemusik Benar-benar Bagging Ngemis Sama Tuhan Tuhan Ini Belum Dapat MC Gimana Gitu Tuhan Ini Gitaris Belum Dapat Gimana Tuhan Benar-benar Ngemis Sama Tuhan Benar-benar Minta Sama Tuhan Tapi Mungkin Kalau Yang Udah Biasa MC Bisa Main Gitar Ya Udahlah Kalau Mereka Nggak Bisa Gua Ajar Jadi Memang Apa Ya Di Satu Sisi Bersyukur Tuhan Kasih Karunia Karena Karunia Itu kan Tuhan Berikan Supaya Kita Bisa Melayani Tuhan Tapi Kalau Nggak Hati-hati Karunia Yang Tuhan Berikan Itu Membuat Kita Jadi Mengandalkan Karunia Nggak Lagi Minta Sama Tuhan Nggak Lagi Minta Sama Tuhan Jadi Hati-hati Hati-hati Pelayanan Yang Kita Jalani Itu Atau Hidup Bukan Bukan Karuniaku Bukan Tim Kerja Yang Solid Bukan Pengalamanku Yang Sudah Lama Sudah Makan Asam Dan Garam Bukan Dengan Spontan Kita Berkata Itu Tuhan Bahkan Mungkin Dengan Hati Yang Sangat Terharu Dengan Hati Yang Sangat Terharu Kita Mengakui Itu Tuhan Itu Pekerjaan Tuhan Jadi Bersyukurlah Bersyukurlah Ketika Tuhan Memberikan Ganjaran Kepada Kita Itu Sebenarnya Supaya Membuat Hati Kita Hangat Datang Kepadanya Dan Mengakui Bahwa It's Only Bahis Grace Semua Itu Adalah Tanah Kasih Karunia Tuhan Nah Itu Bagian Yang Pertama Kemudian Bagian Yang Kedua Ketika Tuhan Memakai Ehud Si Tangan Kidal Yang Kidal Itu Tidak Ideal Pada Masa Itu Kidal Itu Dipandang Tidak Ideal Kemudian Ketika Tuhan Memakai Samgar Hanya Dengan Tongkat Penghalau Lembu Kita Tidak Tau Kenapa Kok Samgar Menggunakan Tongkat Penghalau Lembu Kenapa Tidak Pakai Senjata Kita Tidak Tau Tetapi Ada Informasi Filistin Ketika Menjaga Israel Filistin Itu Pernah Apa Ya Membuat Israel Itu Tidak Bisa Membuat Senjata Senjata Tajam Ya Sehingga Israel Tidak Bisa Melawan Balik Ya Kita Tidak Tau Alasannya Apa Sehingga Samgar Hanya Memakai Tongkat Penghalau Lembu Ya Sebenarnya Itu Tidak Ideal Untuk Perang Itu Bukan Alat Perang Ya Tetapi Justru Ya Di Di Dalam Situasi Situasi Ehud Yang Tidak Ideal Tongkat Penghalau Lembu Yang Dipakai Samgar Tidak Ideal Justru Disitu Demonstrasi Kuasa Kala Semakin Clear Semakin Jelas Ya Semakin Jelas Itu Tuhan Itu Tuhan Ya Ketika Daud Apa Yang Melawan Goliat Tanya Dengan Ketapel Kita Tau Ya Itu Bukan Karena Ketapel Tapi Karena Ada Kuasa Allah Yang Menyertai Ketapel Itu Ya Jadi Kuasa Allah Yang Sempurna Yang Bekerja Di Ketapel Itulah Yang Membuat Benar-benar Goliat Jatuh Ya Ketika Simpson Ya Simpson Hanya Dengan Rahang Hanya Dengan Rahang Dia Bisa Menghabiskan Banyak Orang Filistin Itu Bukan Karena Rahang Apakah Rahang Itu Tidak Ada Artinya Rahang Binatang Tapi Karena Kuasa Tuhan Yang Menyertai Ya Jadi Dalam Tuhan Namak Kehekut Dan Sanggar Yang Tidak Ideal Ini Sebenarnya Tuhan Sedang Mendemonstrasikan Kuasanya Kepada Israel Sehingga Israel Dengan Gampang Mengatakan Itu Tuhan Ya Sehingga Kaprivi Di sini Menuliskannya Little is much When God is in it Ini ada lagunya ya Little is much When God is in it Jadi Sekalipun Itu Kecil Di mata Manusia Sekalipun Itu Dipandang Tidak Ideal Di mata Manusia Tapi Karena Kuasa Kala Sempurna Menyertainya Maka Menang Maka Berbuah Kalau mau dipikir-pikir Pelayanan siswa Pelayanan mahasiswa Itu siapa sih Yang melayani Bukan pendeta Yang udah S1 Teologi Bukan pendeta Yang udah S2 Teologi Bukan pendeta Yang udah Doktor Teologi Pengurus-pengurus PNK PKK PKK Itu Itu Mungkin Banyak yang Nggak ngerti Teologi Apalagi Siswa Mereka Nggak ngerti Teologi Ya Kecuali Mereka yang Self-study Kuat Baca Buku-buku Teologi Tapi Umumnya Cuma Belajar Alkitab Sederhana Aja Diajarin Sama PKK Bagaimana Observasi Alkitab Bagaimana Menarik Inkepretasi Berdasarkan Data yang Ada Bagaimana Mengaplikasikannya Sederhana Banget Makanya Kalau Kelompok Kecil Itu Debat Teologis Sangat Disayangkan Kelompok Kecil Itu Bukan Debat Teologis Kelompok Kecil Itu Untuk Belajar Alkitab Secara Sederhana Ya Menafsirkan Secara Sederhana Dan Menarik Aplikasinya Dan Melakukannya Itu Itulah Bedanya Kelompok Kecil Di kampus Sama Diskusi Teologi Di Sekolah Teologi Kalau Debat Teologis Di STT Wajar Memang Itu Tempatnya Tapi Kalau Debat Teologis Di Kelompok Kecil Itu Bukan 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 Hal yang Utama Itu Kelompok Kecil Benar-benar Belajar What the Bible Say Alkitab Ngomong Apa Ya Analisa Secara Sederhana Tuhan 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 Memberikan Intelektual Kepada Kita Kita Ini Kelompok Intelektual Mereka Yang Sekolah Teologi Itu Juga Punya Intelektual Yang Sama Dengan Kita Bahkan Kadang-kadang Orang Tua Itu Tidak Adil Kalau Anaknya Pinter Jangan Sekolah Teologi Masuk Ini Kedokteran Masuk Teknik Masuk Ekonomi Tapi Kalau Anaknya Bodoh Yaudah Kau masuk Teologi Suka Nggak Adil Orang Tua Sehingga Otak-otak Bagus Justru Sekolah-sekolah Yang Non-Teologia Jadi Sebenarnya Orang-orang Non-Teologia Punya Kesanggupan Belajar Alkitab Bagaimana Mengobservasi Menganalisa Secara Sederhana Dan Mengaplikasikannya Apalagi Kalian Kalian Generasi Yang Bagi Kaviv Kalian Beruntung Kalian Punya Kavivian Yang Belajar Secara Mendalam Memperbarui Terus Bagaimana PH Mengadakan Repre-PH Secara Rutin Kemudian Ada Apalagi Fibian Banyak Banget Program-programnya Kalian Beruntung Banget Dulu Kami Belajar PH Cuma Dari PKK Dari PKK Lalu Selama Kampung Kecil Mencoba Memahami Kenapa Dia Menganalisanya Begini Terus Kalau Bangsagala Kotba Dibayah Besadi Itu Aku Secara Pribadi Aku Mikirin Kok Dari Sini Abang Bisa Analisanya Begini Jadi Bukan Cuma Sekedar Dengarin Firman Doang Tapi Menganalisa Kenapa Nariknya Begitu Jadi Kalian Beruntung Nah Jadi Tapi Tetap Seberuntung Apapun Kita Kita Tidak Punya Latar Belakang Teologi Jadi Siapa Pengurus PMK Siapa PKK Persekutuan Kampus Siapa PKK Siswa Siapa TPS Itu Mereka Punya Latar Belakang Teologi Mereka Itu Hekut Kalian Itu Hekut Kalian Itu Samgar Samgar Kalau Kalian Ada Di Gereja Pasti Kalian Gak Dikasih Kotbah Kalian Gak Gak Dikasih Bawa Renungan Kalian Gak Gak Dikasih Mimpin Ngajarin Orang Alkitab Gak Gak Baka Karena Siarannya Kan Ketat Apalagi Gereja Reform Harus Benar-benar Pendeta Jadi Sebenarnya Pengurus Kampus PKK Pengurus Siswa PKK Siswa Kalian Itu Adalah Hekut Kalian Itu Adalah Samgar Tidak Ideal Sebenarnya Tetapi Persoalannya Adalah God Is In Hit Tuhan Ada Bersama Kalian Itulah Yang Membuat Pelayanan Berbuah Itulah Yang Membuat Kenapa Hidup Berubah Itulah Yang Membuat Kenapa Kok Bisa Bertobat Itulah Yang Membuat Kenapa Anak Kelambu Kecil Bertumbuh Karena Itu God Is In Hit Kita Ini Sebenarnya Little Little Banget Tetapi Kita Menjadi Much Karena God Is In Hit Jadi Adik-adik Jangan Takut Kalau Kalian Adalah Orang-orang Yang Sudah Direkomendasi Oleh PKK Untuk Melayani Jangan Takut Karena Tuhan Yang Ada Bersama Dengan Kita Termasuk Dalam Pemuritan Jadi PKK Itu Memang Tidak Mudah Jadi PKK Itu Sulit Ada Dua Tingkat Kesulitannya Yang Pertama Kita Mengajarin Alkitab Itu Setengah Mati Kak Vivi Ingat Banget Waktu Mimpin Kompok Kecil Biologi 88 Fisika 89 Itu Kak Vivi Benar-benar Apa Kak Vivi Katolik Tidak Seperti Protestan Yang Sudah Biasa Sekolah Minggu Buka Tutup Alkitab Kak Vivi Katolik Baru 6 bulan Di Kelom Kecilin Karena Kak Vivi Telah Bertobat Kak Vivi Pokoknya Telah Bertobat Sehingga Usianya Melayani Tapi Sebenarnya Baru 6 bulan Sehingga Mimpin Kompok kecil Pertama Didamping Mbak Lilir Jadi Mimpin Bersama Kami Tapi Setelah Berapa Lama Aku Ditinggal Nah Itu Takut Banget Sehingga Setiap Kali Mau Kompok kecil Doa Banget Tuhan Kalau Tuhan Yang aku Ajarin Itu Salah Jangan Nempel Ya Tuhan Jangan Nempel Di hati Mereka Tapi Kalau Firman Tuhan Yang aku Ajarin Benar Tolong Tempelin Tuhan Ke hati Mereka Itu Benar-benar Sampai Sedetail Itu Aku Berdoa Takut Banget Salah Tuhan Kalau Bukan Dari Tuhan Cabut Ya Tuhan Kalau Dari Tuhan Lek Itu Benar-benar Tuhan Hampir Setiap Pompok kecil Aku Minta Begitu Takut Banget Salah Nah Sehingga Ketika Menyaksikan Anak Kelompok kecil Bertobat Anak Kelompok kecil Bertumbuh Aduh Benar-benar Itu Tuhan Banget Siapa Buah Aku Apa ya Kitab suci Belum Semua Apal Maksudnya Bahwa Di dalamnya Ada Kitab suci Kitabnya Banyak Dan aku Baru 6 bulan Di Kelompok kecil Waktu itu Aku Mimpin Kelompok kecil Biologi Tapi Itulah Little is much When God is in it Jadi Doanya Kenceng banget Waktu itu Dan Aku Mendisiplin diri Aku Mendisiplin diri Sampai Sekarang pun Walaupun Kadang lupa Kadang lupa Tapi Mendisiplin diri Tiap kali Saat itu Doain Nama-nama Anak Kelompok kecil Sekarang Anak Kelompok kecilku Ada Berapa ya Ada Sekitar 8 orang Ya Kelompok kecil ya Yang benar-benar Baru 8 orang Jadi Terus Berusaha Mengingat Setiap kali Saat Menyebut Nama-nama Mereka Dan Biasanya Kalau Setia Setia Ada aja Informasi Sehingga Akhirnya Pokok doanya Berkembang Jadi Adik-adik Jangan Kalian takut Jangan Kalian takut Melayani Memang Kita Little Kita harus Mengakui Kita Little Tetapi Kita akan Menjadi Much Karena Tuhan Bersama Bersama Dengan Kita Akhifi Akan Menutup Dengan Menyanyikan Laku Ini Referenya Doang Little Is Much When God Is In Labor Not For Wealth Or Fame There's A Crown And You Can Win It If You Go In Jesus Name Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Menyadari Bahwa Teori Bahwa Kami Harus Bergantung Sama Tuhan Itu Gampang Tetapi Menjalannya Dari Waktu Ke Waktu Itu Sulit Apalagi Kalau Tuhan Memberikan Karunia Yang Banyak Karunia Yang Tajam Kepada Kami Tuhan Memberikan Pengalaman Pelayanan Yang Sudah Panjang Kepada Kami Dan Tuhan Memberikan Tim Kerja Yang Sangat Solid Tuhan Memberikan Banyak Kemudahan Di Sana Sini Tetapi Kami Bersyukur Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang Konsisten Tuhan Yang Akan Menolong Kami Untuk Tetap Bergantung Kepada Allah Sehingga Tuhan Akan Mengizinkan Ganjaran Demi Ganjaran Dalam Rangka Supaya Kami Ingat Bahwa Hidup Kami Pelayanan Kami Hanya Bisa Berbuah Ketika Kami Melekat Kepada Allah Tuhan Kiranya Melalui Pelajaran Tentang Ehud Sikidal Yang Tidak Dipandang Sebelah Mata Pengalaman Samgar Dengan Alat Perangnya Yang Sangat Tidak Masuk Hitungan Dan Itulah Kami Tuhan Boleh Menolong Kami Untuk Bergantung Penuh Kepada Allah Sehingga Kalau Hidup Kami Berhasil Pelayanan Kami Berbuah Dengan Mudah Hati Kami Berkata Itu Tuhan Terima Kasih Tuhan Kiranya Hati Kami Boleh Terus Tuhan Angatkan Dekat Dengan Tuhan Supaya Setiap Jawaban Doa Boleh Kami Responi Dengan Air Mataharu Akan Pekerjaan Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Sebagai Untuk Respon Sebab Tuhan Ingin Kita Mengat Hanya Kepadanya Dia Mau Supaya Kita Yang Diutus Kedunia Mengerjakan Panggilannya Yang Nyata Dan Terselam Itu Dapat Kita Perjuangkan Sehingga Menjadi Berkat Bagi Sesama Untuk Itu Aku Mengajak Kita Semua Buat Sama Menyanyikan Puji Cerdik Dan Tulus Tuhan Memutus Kita Kedunia Seperti Domba Di Tengah Serigala Bukan Menjadi Korban Keadaan Tapi Menunjukkan Perbedaan Dan Jadilah Cerdik Seperti Ular Tulus Seperti Merpati Lakukan Lakukan Baik Berhati Berhati Benar Tuhan Pasti Berhati Dan Jadilah Cerik Seperti Ular Tulus Seperti Merpati Lakukan Yang Baik Berhati Berhati Benar Tuhan Pasti Berhati Berhati Tuhan Ajarlah kami untuk belajar bersyukur untuk setiap kendala, rintangan, kesulitan yang kami hadapi. Dalam izin Allah. Karena semua itu menghantar kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan itu juga menolong kami tidak menjadi sombong. Tetapi dengan penuh kerendahan hati kami mengakui bahwa Tuhan lah yang mengerjakan di dalam kami. Bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau menolong para pelayan siswa, para pelayan mahasiswa, baik pengurus, baik PKK, baik pelayan, baik TPS, baik PS, baik kami para staff Tuhan. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami, menjalani pelayanan kami dengan lutut yang berdoa, dengan hati yang mengandalkan Tuhan. Supaya ketika kami boleh menyaksikan berkat, ketika kami menyaksikan buah pelayanan, kami boleh dengan tulus mengakui bahwa itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu kami alami dalam rangka supaya kami selalu berseru-seru hanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Afifi atas doa dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Teman-teman semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih yang telah hadir di BS kita kali ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.